musik tim peninjau lapangan lapangan penagarian sungai jambu lapangan sepak bola ya semenjak di garap anak-anak sudah bisa main bola dan ya bisa dimanfaatkan untuk bermain bola ini merupakan karya anak bangsa he he anak bangsa ini merupakan pekerja sama tim manajernya manajer lapangan nah ini sudah di sudah di apa kelihatan disana gunung merapi sangat indah sekali nah ini sudah di ini sudah di fondasi jadi lapangannya ini sudah bagus tinggal rumput lagi ini mungkin perlu garapan kerjasama yang indah antara negari dan manajer manajer lapangan nah ini manajernya ini ya manajernya ini jadi kerjasama yang baik yang apik antara kenagarian dan manajernya ini lapangannya cukup indah sekali telah di fondasi pinggirnya dulu kita main bola disini kalau sering keluar bola ke lapangan langsung penalti kalau cok keluar bola penalti coklatnya 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 dari wanajer luar coklatnya coklatnya penalti batu penalti itu jawa bola tiga kali masuk keluar lapangan tapi ini tidak lari batasi bagus jadi ini sudah standar internasional penggarapannya sudah standar internasional ini dikerjakan digarap dengan baik ya ini ya jadi lapangan sepenggola berstandar internasional kalau di Jakarta lawannya ini stadion yang diancol itu ya yang dibangun oleh Pak Anies bagus sekali itu lapangannya kalau kita bagus kita bilang bagus ya tuak iya mana tuak lapangan tuak lapangan lebih sama Pak Anies iya Pak Anies kalau Anies sepantas saja dia punya tahu pesan-pesan ada tuak lapangan rantau ini pesan-pesan lapangan karena masih terbenggalai rosoki-rosoki lebih baik kita arahkan ke kampung ini kan lapangan kondisi mudeliko kurang-kurangan yang mau diikukan terus bahas anak-anak muda yang dihawak untuk salurkan salurkan daripada main game di rumah mendingan berkeringat jadi bisa sebagai pagu nanti terima kasih Dato' amin aduk menajar yang orang bang makan si min tidak si boleh di rumah kan tetapi rancangan akan duduk sering terhadap lapangan lelaki berkutus Harus ada pemain-pemain berprestasi Siapa dari siapa? Dari Mohon Doa Mohon Doa Ini lapangan Jadi diukur Diukur cukup pakai langkah aja Karena meteran gak ada ya cukup Deki, apa harapan Deki terhadap masyarakat sungai Jambu di Rantau? Ya perhatiannya ke kampung aja lah Jadi terutama lapangan ya? Terutama lapangan semuanya pokoknya banyak lah kalau di kampung Jadi supaya anak-anak kita bakatnya tersalurkan gitu ya? Ya kantor wajinya gari juga Masjid juga, lapangan juga Jadi semuanya lah Ibarat itu apa? Tungku dikosokan Tidak kesinan Itu diajong sih kalau gak bisa Kalau diajong Kadang-kadang si burunya mentang-mentangnya yang punya channel Mau seenaknya mengecek kadang-kadang kan Nah itu pengkunya gitu kan Nah jadi kini yang generasi Generasi ke dulu Iya, iya, iya Generasi yang akan menjadi tonggak untuk sungai Jambu ke depan Iya, iya Ini akan berhasil Ini akan jadi diperhitungkan tingkat kecematan Tingkat kabupaten, provinsi Insya Allah nasional Iya, iya Jadi dari lapangan yang seperti ini akan Menghasilkan permain-permain yang berkaliber Bibit-bibit Bibit-bibit Yang akan mencatat nama sungai Jambu di luar Oke, terima kasih Ya itu ya Nah oke, kembali lagi kita ke Dekat dengan lapangan Dulu kalau bola sampai ke belakang ini Ya, ke tengah iya Menyobuknya pada malai Jadi harus perlu ada jaringan disini untuk penendang Ya Jadi ini Supaya Ini tengah iya nih Ya Tapi Walaupun itu kita sampai tengah iya Kita gak mau duduk dulu ya Tapi ditutup Ditutup Oke, lanjutkan Ini tengah iya Di pinggir lapangan Ya Kita close dulu Karena kita ke tondo dulu Oke, terima kasih Nah ini di pinggir lapangan Di atas itu namanya Sitopuang Nah Sitopuang Sitopuang ini merupakan tempat favorit Dulu kita Mamasas Mamasas Tempat orang Mamasas dulu Dari itu Ya Udah rata Manager lapangan Setopuang Tempat favorit dulu Tempat favorit apa Sitopuang Ben? Mamasas ya Mamasas Ya Jangan Sitopuang Merupakan ya Favorit dalam dulu Yang hobinya Mamasas Ya Sampai Bekonasi Untuk memasas Oke Gunung Merapi Sangat indah sekali Hari ini Ya Di pinggir lapangan Lapangannya udah bagus Tinggal perawatan Ya Perawatan Lapangan Yang harus dilakukan Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.